PT. Kencana Energi Lestari TBK membentuk anak usaha baru yakni PT. Kencana Energi Sejahtera. Pendirian entitas baru bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha perseroan. PT. Kencana Energi Sejahtera didirikan secara patungan dan telah dilaksanakan pada 13 Oktober 2021. Perseroan menyampaikan pembentukan Kencana Energi Sejahtera akan menunjang kegiatan usaha perseroan serta diharapkan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan. Sebagai informasi, Kencana Energi Sejahtera didirikan dengan bidang usaha dalam aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultan manajemen, penyediaan sumber daya manusia, dan manajemen fungsi sumber daya manusia. Kencana Energi Lestari membukukan laba 4,09 juta dolar Amerika pada semester 1 2021. Raihan tersebut tumbuh 6,8 persen year on year. Pertumbuhan laba perseroan seiring dengan beroperasinya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA air putih di Bengkulu yang membuat produksi listrik perseroan bertambah hingga dua kali lipat. Ada pun pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya pendapatan yang mencapai 18,2 juta pada semester 1 2021 atau naik 128,9 persen year on year. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Kencana Energi Lestari berencana membagikan dividen tahun buku 2020. Aksi korporasi itu memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST yang akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2021. Nilai dividen yang dibagikan sebesar 1 juta dolar Amerika atau setara sekitar 14,3 miliar rupiah. Ada pun dividen tersebut mencerminkan 11,57 persen dari laba bersih tahun lalu yang mencapai 8,6 juta dolar Amerika. Ada pun pada tahun lalu, perseroan mampu mencatat pendapatan 25,3 juta dolar Amerika naik 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 23,6 juta dolar Amerika. Pemirsa kinerja Kencana Energi Lestari didukung oleh sejumlah anak usaha. Berikut sejumlah anak usaha Kencana Energi Lestari yang tercatat di dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas kinerja dan strategi bisnis PT Kencana Energi Lestari TBK. Corporate XM segera kembali.